Halo guys, jumpa lagi ini sudah ada 6 hari guys saya tidak ke kebun guys ini ternyata guys tanaman makin menjadi guys ini guys, ini upi rampatnya guys subur ini terong yang tepuk hari kecil besar, nah ini yang lebih besar lagi guys ini satu jengka lebar tanuni guys daunnya guys, ya ampun besar betul, ini sudah mulai berbunga guys, ini mulai calon-calon bunga nih guys wah ini makin besar wow makin subur deh guys aduh ini kemarin waktu hujan angin guys nasib baik tidak kena, tidak rebah guys nah ini sebelahnya guys sebelahnya, ini terong juga wow, mantap besar-besar daunnya guys ini guys, wow ini kalau panen lumayan nih guys, walaupun tidak banyak tapi lumayan ini guys dan jagungnya mantap guys jagungnya mantap jagungnya mantap guys nah ini jagungnya pun jadi guys wow ini belum ada satu bulan nih guys jagung guys belum ada satu bulan sudah seperti ini ini jagungnya tiga bulan guys 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 wow ini yang di atas bedengan guys ini tidak ada yang kecil guys besar semua batangnya nah itu guys wow padahal saya petani amatir bukan profesional nah ini ini guys ini kacang tanah guys mulai ada bunganya kuning-kuning nah itu sampai sana guys wow lumayan alhamdulillah tumbuh semua guys nah ini ini guys wow mantap berapa hari jaga kebun begitu ke kebun mantap lihat tanaman guys semangat saya guys wah ternyata ada buah cipir buah cipir yang ditanam sama istriku nih buahnya guys ini juga nanti saya petik nanti ini nah tadi ada timun guys sudah saya petik tapi tidak banyak cuma dua biji aja yang besar karena kesanaan timun sedikit aja nih guys besar sekali satu jengkal tangan saya guys ini satunya satunya lagi guys wow hmm ada dua guys besar betul ini timun nih wow sekarang saya kasih lihat tanaman timun saya guys gak banyak guys maklum petani amatir kali ini kan keladi guys semakin besar guys ini guys nah ini ubi rampet saya yang disini hmm tumbuh semua tanpa terkecuali ini cuman berumput nanti saya rumput nah ini timun saya guys ini eh bakalan buah masih banyak nih disini yang ini lagi guys ini guys nah ini guys itu buahnya cuman ada yang rusak guys nah ini calon-calon buahnya ada disana ada bergantung disana itu lagi nah ini wow lumayan tuh yang sana guys sembunyi disana disini ada ubi rampet guys karena tapi hari waktu saya tanam timun ada yang gak tumbuh jadi saya tanam bir rampet aja sekalian itu buahnya guys hai mantap guys ini lagi guys buah di bawah itu lagi disana ini calon-calonnya masih banyak masih banyak calon-calonnya guys oke ini kacang panjang ini terlepas dari lancarannya nanti saya perbaiki guys nah ini padahal nubi rampet ini baru berapannya belum ada 3 minggu guys dari usia tanam belum ada 3 minggu sudah kayak gini guys nih dokunya bukan main wih ini padahal saya belum pupuk belum saya pupuk cuma saya kocor aja guys karena kemarin tuh pupuknya habis jadi saya kocor saya kocor pakai pupuk apa mutiara mutiara biru terus saya kasih air garam eh saya kasih garam saya kasih bekas cucian beras terus saya kasih EM4 EM4 itu saya krok di cucian beras itu saya biarkan selama ada 1 minggu lebih terus saya campurkan sama pupuk mutiara dan garam ini saya kocorkan wuih ternyata seperti ini guys wow mantap ini mantap guys pada tanahnya awalnya kerasnya bukan main nih guys ini mantap guys nah karena beberapa hari saya sakit guys jadi makanya sampai 5 hari tidak ke kebun guys tapi setelah ke kebun lihat tanaman secantik ini ay langsung hilang rasa sakit saya guys wow wow itu guys ini keladinya 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 6 bulan belum waktu dipanen masih proses pembesaran tahan guys ini baru ditanam ini ubi kayu juga baru ditanam kalau daun ubi ini guys ini sengaja si tanam untuk kalau pas ke kebun metik sayur mantap guys ini kalau dimasak enak bukan main karena masih subur terus masih apa ya muda betul nih guys nah woy guys guys banyak sekali hmm tuh sampai sana hmm itu yang sana juga nubi hmm wah ini lagi ini pondok saya sangat menyedihkan tapi tidak apa-apalah yang penting ada wow oke lah guys kalau gitu sudah dulu jangan lupa di subscribe like di komen siapa tahu teman-teman di luar sana lebih berpengalaman daripada saya karena saya juga petani amatir jadi alangkah indahnya kalau saling berbagi oke lah guys hmm mungkin itu aja guys karena saya juga mau bekerja nih guys mau kasih apa kayu untuk disini di terong takutnya nanti kena angin terbak oke lah guys jangan lupa di subscribe oke sampai jumpa